makanya sangat lahap sekali kawan-kawan ya mungkin teman-teman bertanya kenapa kok ini ada guning-guningnya seperti ini karena kita gini kawan-kawan kita pakai tepung kunyit kemudian tepung temulawak, tepung daun kelor, dan tepung daun bupaya tepung daun sirsak, tepung daun sambiloto dan tepung peci atau mengkudu itu kawan-kawan tepung beratawali, tepung kencur, tepung temu hitam, tepung jahe, dan tepung bawang putih serta tepung temu giring yang sudah kita rajik sedikan satu jadi kita beli tepung-tepung yang tadi saya sebutkan untuk apa? ya untuk obat herbal kawan-kawan kalau misalnya di tempat kawan tidak bisa menemukan jenis tepung-tepung ini lebih baik kawan-kawan bisa beli jahe bisa cari mengkudu atau beli mengkudu untuk melihat ditumbuk, dicampurkan pakan tapi kalau ada yang jual tepung-tepung tadi yang saya sebutkan itu lebih baik beli tepungnya saja nanti tinggal kawan-kawan diracik sendiri saja ya sesuai kebutuhan karena seperti tepung kunyit, temulawak, daun kelor, pepaya, sirsak, sambiloto, mengkudu, beratawali, kencur kemudian temuh hitam, jahe, tepung bawang putih, dan temuh giring itu sangat banyak sekali manfaatnya kawan-kawan ya tentunya ya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kemudian meningkatkan ini ya pola makan ya jadi makannya menjadi lebih baik meningkatkan kesuburan, fertilitas, produksi telur lancar kemudian juga mempercepat pertumbuhan, mencegah parasi, dan menghilangkan bakteri yang terdapat dalam pencernaan ya selain itu juga bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi kawan-kawan ya kemudian juga menghambat pertumbuhan jamur jahat yang ada di dalam tubuh ayam selain itu juga bisa menurunkan kadar amonia dalam kotoran ayam intinya banyak manfaatnya kawan-kawan oleh itu mengapa kemudian kita menggunakan rajikan ini ya kita beli tempat-tempatnya di pasar ada kawan-kawan kalau di tempat saya ada kemanggung dan insya Allah kalau ada rencana itu bikin inilah ramuan herbal ini kalau bisa bisa juga dinikmati oleh kawan-kawan semuanya ya karena dengan pengobatan herbal seperti ini ini aman menjadi lebih aman oke langsung kita nanti campurkan pakainya saja ya bisa untuk minuman juga kawan-kawan ya minuman saya taruh disini kalau minuman nanti ya kasihkan si ayam untuk perawatan dan pengobatan sangat bagus ini kita jagung kemudian ada polar ya nah ini nah ini kita beli yang paling murah ini 240-50 kg ya satu sat ini pokat emas nah ini coral polar seperti ini hampir minum pekatul tapi dia lebih lembut ya karena ini dari gantung ya bagus ini ramuannya ditumbukan seperti ini kalau awalnya kita pakai yang ditumbuk kawan-kawan ya cair kunir kencur temu ireng temulawak kita tumbuk kalau ditumbuk bentuknya seperti ini tapi lebih mudah kita beli yang bubuk di pasar ada banyak macam atau di toko jamu ya masukkan brandnya kawan-kawan ya ini brand ya eh ketika menggunakan brand nanti untuk ini apa BR1 nya tidak usah banyak-banyak atau misalnya pakai 594 tidak usah banyak-banyak karena kita juga sudah ada jagung ya nah kita ambil jagungnya nah jagungnya boleh belondong seperti ini atau yang sudah dibilih kawan-kawan kenapa kita beli belondong karena lebih irit ya lebih lebih murah sih kaca apa selisih seribu kalau seribu itu 1500 ya ini 5000 sekilo kalau yang giling itu 6,5 tuan-tuan ya tunggal inilah kita campur ya insya Allah nanti ayam akan lahap kawan-kawan makanya sangat lahap sekali kawan-kawan ya Nah untuk sebenarnya bisa ya kawan-kawan kalau misalnya pakai misalnya beli jahe langsung atau beli bunyit langsung terus ditumbuk bisa tapi saya pribadi lebih enak beli tepung tepung di pasar ada atau pesen di jamu-jamu itu ada kawan-kawan nah ini siapan ini siapan ayam samu ayam samu Eropa nah ayam samu itu ini kawan-kawan ya sayapnya naik ini kalau sudah nanti jadi jakuan bisa bergaya kemudian ekornya udang ya ekor udang seperti ini nah kalau dilihat untuk ayam samu kan ini kawan-kawan dari segi muka kan sudah berbeda dengan ayam bangkok ya ini wajahnya juga kelihatan berbeda dengan ayam bangkok ya ini ayam samunya warna jali kalau di Eropa warna seperti ini dikenal dengan istilah warna baret ya baret color nah kemudian kita juga membesarkan bertina ya kita seleksi dari anak-anak nah di tempat kita lagi musim hujan kenapa kemudian kita menginisiasi menggunakan ramuan herbal seperti itu kawan-kawan karena herbal itu lebih bagus dan lebih aman ya ini kelihatan ya nah warna jali ayam samu dengan ayam bangkok juga kadang berbeda kalau ini jalinya kan cerah kawan-kawannya kalau ayam bangkok kadang jalinya jali hitam ada juga sih ayam samu dengan warna jali hitam tapi jarang sih biasanya kalau ini nanti dengan petina hitam nah biasanya nanti keluar warna jali hitam ini masih sangat muda banget ini usianya 6 bulan kurang kawan-kawan ini ya kawan ayamnya lahap perawatan samu yang masih remaja remaja ini ya diumbar kawan-kawan ini kita umbar biar dia jalan-jalan ini usia 3 setengah bulan kita umbar nah ini nanti kita besarkan kawan-kawan ya buat biang nanti biang nanti kita besarkan kawan-kawan ya ini kita besarkan kawan-kawan ya Nah warna mata ayam Samo itu Kalau masih remaja ini Belum kelihatan cerah kawan-kawan ya Nanti berangsur kalau sudah lama-kelamaan Dia akan cerah Kalau orang istilah Istilah orang mengatakan warna putih Tapi pearl sebenarnya ya Nanti warnanya akan Semakin kesana dia akan semakin cerah Nah ini sama Kita besarkan biar makan dulu Insya Allah nanti cakep loh Biar makan dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!